Mas Burhan, karena kita akan menuju ke istana terlebih dulu untuk melihat laporan langsung dari sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi di sana, Sindi. Sindi, silakan laporan Anda. Ya, Pak Skalis untuk agenda makasih yang ini masih berlangsung karena tadi kita sama-sama lihat ya, kurang lebih dimulai sekitar pukul 12.30, memang kalau awalnya kita melihat jadwal dari salah satu bakal calon presiden yang juga diundang, sekitar jam 12 sebenarnya, tapi tadi kita lihat kedatangan dari masing-masing baca pres, dimulai dari sekitar 12 lewat 20 menit, kemudian hanya selang sebentar, kemudian ketiganya hadir dan langsung diterima di Istana Merdeka. Tadi juga kalau dari gambar yang sama-sama kita saksikan, diterima dengan suasana yang hangat, dengan menu rumahan yang disajikan di ruangan yang juga tidak begitu besar, dengan posisi duduk Presiden Joko Widodo, bersebelahan dengan Baca Pres Prabowo Subianto, kemudian ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Kemudian, kalau kita juga melihat dari agenda ini, sebenarnya memang sudah dikonfirmasi oleh beberapa pejabat sejak pagi tadi, misalnya Mahfud MD, Menkopol Hukam yang juga baca wapres dari Ganjar Pranowo, sekitar jam 10 pagi tadi tiba di Istana Presidenan Jakarta juga sudah mengonfirmasi kalau memang ada agenda ini dan yang diundang hanya baca pres saja, baca wapres tidak termasuk. Kemudian juga kalau dari Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim juga sudah memberikan keterangan, memastikan bahwa agenda ini tetap terlaksana pada hari ini, dan kalau dari pandangan Partai Nasdem melihat bahwa ini adalah bentuk dukungan Presiden Joko Widodo kepada tiga bakal calon Presiden seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya, bahwa Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 mendukung ketiga-tiganya. Nah, kemudian juga kalau kita mundur lagi, sebelumnya dari KSP, tenaga ahli KSP ngabalin juga kepada wartawan, begitu sudah bisa sama-sama kita baca di media, juga sudah pernah menyebutkan bahwa ini memang sudah direncanakan, kemudian ini menjadi yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo atau yang ingin disoroti adalah bahwa Presiden Joko Widodo mau memberikan legasi atau peninggalan berupa rekonsiliasi. Jadi meskipun nantinya pemilu 2024 sudah berakhir, rekonsiliasi atau dalam arti lain kerukunan di antara para baca pres ini yang sama-sama nanti akan bertarung di pemilu 2024, ini tetap bisa dijaga. Nah, ini yang sama-sama tentu menjadi harapan semua. Dan yang menarik juga, Pak Skalis, ini adalah pesan yang sama kurang lebih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi sekitar jam 11, ia memberikan arahan kepada 133 penjabat kepala daerah yang ia tunjuk, ada beberapa pesan seperti inflasi, kemudian juga kenaikan harga pangan dan lain-lain. Tapi di akhirnya, yang jadi pesan dari Presiden Joko Widodo adalah soal menjelang tahun politik. Pertama, kepada penjabat kepala daerah, ia meminta agar bisa membantu tugas KPUD dan juga Bawaslu tidak mengintervensi, kemudian meminta agar bersikap netral, dan tiga, untuk bisa menjaga kerukunan di tataran bawah. Apabila ada percikan-percikan yang terkait dengan politik, diminta untuk diselesaikan secepat-cepatnya. Apabila ada masalah yang tidak tertangani sendiri, bisa dilaporkan ke Kemendagri, jika tidak bisa juga baru ke Presiden. Tapi dengan catatan, apabila bisa diselesaikan sendiri, diselesaikan secara secepat-cepatnya. Pemilu damai, pemilu yang sejuk, ini juga memang menjadi pesan yang berkali-kali disampaikan oleh pemerintah. Dan tentu saja ini juga jadi harapan bersama-sama. Nah, terkait juga kembali lagi, soal agendamakan siang pada hari ini, ini yang sama-sama kita tunggu. Apakah nantinya akan ada keterangan pers langsung dari Presiden Joko Widodo, beserta dengan tiga baca pres yang hadir pada hari ini, atau nanti akan disampaikan melalui staff-staffnya yang lain? Pas kalis, masih sama-sama kita tunggu. Ini, tapi kalau melihat agenda Presiden hari ini, memang sudah tidak ada agenda lagi kah, Cindy? Sehingga kita mungkin untuk memperkirakan ini kira-kira akan usai pada jam berapa, karena Presiden sudah ada agenda lain, adakah agenda lain yang harus dijalani Presiden pada hari ini? Ya, di hari Senin ini bisa dibilang agenda Presiden Joko Widodo cukup padat. Sebenarnya tadi pagi misalnya harusnya turut hadir dalam agenda groundbreaking LRT Velodrome, tapi tidak hadir karena ada agenda internal informasinya. Kemudian tadi juga ada agenda sekitar jam 10, kemudian jam 11 juga tadi ada pengarahan kepada 133 penjabat kepala daerah. Nah, nanti siang setelah ini juga masih akan ada ratas-ratas lainnya, termasuk nanti sore ada ratas terkait bagaimana sikap Indonesia terhadap perang Israel dan juga Hamas. Artinya kalau kita melihat dari padatnya agenda Presiden Joko Widodo pada hari ini, kemudian juga melihat beberapa agenda dari baca pres lainnya, tampaknya agenda makan siang ini tidak akan berlangsung begitu lama. Bisa jadi sekitar jam 1 atau mungkin setengah 2 maksimal, agenda makan siang itu akan selesai, kemudian nanti sama-sama kita nantikan apakah akan ada keterangan langsung dari Presiden Joko Widodo soal apakah betul seperti misalnya pernyataan dari KSP bahwa ini adalah juga bentuk untuk menunjukkan bahwa pemilu 2024 harus berlangsung secara sejuk, ataupun juga ada pesan lain. Ini nanti sama-sama kita nantikan dan akan kami update kembali. Terima kasih Sidi Permadi melaporkan langsung dari Istana ke Presidenan Jakarta.